Ya daripada bingung, mari kita bandingkan kedua lampu COP ini Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman bersama channel kita membahas barang-barang yang unik Nah, di video kali ini kita akan coba bandingkan dari kedua lampu COP ini ya Daripada kita bingung memilih ini atau yang ini Tapi sebelum kita masuk ke intinya, kita mau mengingatkan lagi, jangan lupa ngopi Kita ngopi dulu ya, Bismillah Kita kembali lagi ke intinya Nah, pada intinya kita akan bandingkan kedua lampu COP ini Kita nanti akan bandingkan di mode low ya Nah, kemarin kan kita di full reviewnya, sudah coba untuk tes durasi baterai Dari lampu COP ini di mode paling terang dan mode medium Ini pun juga sama ya di mode terang dan mode medium Nah, kali ini kita bandingkan di mode redupnya atau di mode lownya Ini clampnya kan di 15 jam ya Ini clampnya 15 jam dan ini clampnya juga hampir sama 15 jam Kira-kira apakah ini real di 15 jam? Oke, untuk bahannya sendiri, ini yang Smanay Shock menggunakan bahan full ABS Seperti ini Kalau yang H2S ini menggunakan bahan alloy Di bagian atas, di bagian tengah pun menggunakan alloy Dan di bagian belakang menggunakan ABS Yap, kita beralih ke sisi belakangnya Di sini ada dua tombol, ini sama-sama ya Ada dua tombol, ini untuk on-off Oke, untuk menyalakan dan untuk mengatur tingkat cahaya dari kedua lampu COP ini Dan di sebelah kanannya, ini ada mode atau untuk mengganti tone warnanya Seperti itu ya Terus di bagian bawahnya, di sini ada keterangan untuk indikator baterainya Sama ya Di belakang, sama juga ada magnetnya Tapi yang di sini, magnetnya itu ada di bagian dalam ya Nah, ini Oke, kalau yang Smanay Shock itu ada di bagian luar Sama-sama ada tripodnya Maksudnya ada buat untuk tripod Di bagian atas, sisi atas ini Untuk charge-nya Sama ya Menggunakan Type-C Oke Terus Ya, kalau teman-teman ingin ganti baterainya ini Sepertinya gampang ya Oke ya, untuk kualitasnya Pasti ya saya pilih H2S ini karena menggunakan logam ya Disclaimer lagi Kalau H2S ini lebih terang teman-teman Nanti kita akan coba tes untuk luxematernya Kita akan tes dulu ya untuk durasi baterainya Oke, kita langsung saja ya untuk tes durasi baterai di mode low Oke teman-teman ya, jangan sampai di skip Karena kita tidak akan jawab bank durasinya sampai berapa jam ya Mohon maaf karena di video ini ada ya Kita langsung ke sana untuk tes durasi baterai di mode low Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, bagaimana setelah teman-teman tadi melihat tes durasinya di mode low Nah, kira-kira perbedaannya apakah cukup signifikan? Kalau saya lihat cukup signifikan ya Nah, kalau teman-teman teliti ini mampu berapa jam dan ini mampu berapa jam Silahkan ditulis di kolom komentar ya Nah, sekarang kita coba untuk tes luxematernya dulu dari Smiley Shark Ini kita pakai lampu kamar ya, jadi luxematernya itu mulai dari 33 sampai 34 Kita nyalakan di mode low, kita nyalakan di mode low, lalu kita boost ke mode turbo ya Dan segitu untuk hasilnya Oke, cukup ya Sekarang kita masuk yang H2S Ini ya Nah, untuk luxematernya ini kita di mode low dulu Ini sudah lebih besar daripada Smiley Shark tadi dan kita langsung boost di mode turbo nya Dan ini lebih terang ya Konsekuensi lagi, lebih terang pasti lebih panas Dan lebih terang pasti lebih boros ya Itu konsekuensinya Oke, kita coba untuk tes cahayanya di luar ruangan ya Kita tes sedikit, kita langsung ke sana untuk tes cahaya di luar ruangan dari lampu COB ini Oke, kita sudah sampai di lokasi pengetesan cahaya di tempat biasanya Percayaan kita di rumah setengah jam Kita akan coba kompar sedikit cahaya dari lampu COB H2S dan Smiley Shark ya Kita langsung matikan flashnya Oke, sekarang kita coba langsung nyalakan H2S, bismillah Boom, ini di mode paling redup Ini di warna putih ya Kita coba yang Smiley Shark, bismillah Boom Nah, ini ya Ini juga sudah yang warna putih Ini yang H2S Ini lebih terang ya H2S Dan ini yang Smiley Shark Kita naikkan Set Ini di mode medium Kita naikkan Smiley Shark Ini ada mode memorinya ya Nah, ini di mode kedua Ini di mode kedua H2S Smiley Shark H2S Dan ini Smiley Shark Kita naikkan lagi Di mode paling terang Masya Allah ya 30 meter terlihat Agak samar-samar Tapi di 50 meter tidak jelas ya Kita naikkan yang Smiley Shark Bentar Nah, ini yang paling terang Nah, ini yang paling terang Smiley Shark H2S Ya Smiley Shark Samar ya Ini yang H2S Lebih terang H2S Kita coba untuk turbonya sekarang Kita matikan dulu Di mode redup dulu ya Nah Oke, kita langsung boost di mode turbo Bismillah H2S Boom Masya Allah Ini terang sekali Sekarang kita coba yang Smiley Shark Bismillah Boom Nah, ini ya Di 30 meter Itu samar-samar Kita coba H2S Nah, ini H2S Ya Terlihat jelas teman-teman Ini yang Smiley Shark Nah, ini ya Agak samar-samar Cuman kalau untuk tune warna Smiley Shark Ini lebih natural Kalau yang ini Mungkin 7000 Kelvin Yap Oke Seperti ini Ini merahnya Oke Merah Kalau ini strobo Lebih ke strobo Kalau yang ini Lebih kegedip-gedip Seperti Santra ya Oke Mungkin Segitu saja Kita kembali Ke rumah ya Nah, bagaimana Setelah teman-teman tadi Melihat untuk tes cahaya Di luar ruangannya Yap Kalau menurut saya pribadi Untuk terangnya Atau Untuk Lebih cerahnya Itu lebih cerah yang H2S Tapi kalau untuk Tune warna Saya pribadi Lebih suka yang Smiley Shark Kalau Smiley Shark itu 6500 Kelvinnya Natural ya Tapi kalau untuk yang H2S Ini lebih ke 7000 Kelvin Jadi Agak kebiruan ya Nah Terus Kalau yang Smiley Shark Ini ada Mode Memorinya Tapi kalau Untuk yang H2S Ini tidak ada Memorinya Terus Kesimpulannya Apa bang Saya harus Pilih yang mana Kalau saya pribadi Pilih Dua-duanya ya Jika budgetnya Memang Tidak sebesar Atau tidak Cukup Untuk beli yang H2S Teman-teman Bisa Pilih yang Smiley Shark Karena ini Lebih Apa ya Lebih Bisa dijangkau ya Tapi kalau teman-teman Ada budget lebih Ya Beli keduanya ya Oke ya Mungkin kita akhiri Video kita hari ini Semoga bisa bermanfaat Bisa mereferensi Teman-teman Yang baru Cari Lampu COB Untuk kerja Atau untuk camping ya Oke Jika ada kritik dan saran Langsung aja di kolom komentar Jika ada yang bertanya Silahkan Insya Allah Kita langsung jawab Jika teman-teman Suka dengan video kami Silahkan di-like Jika memang video kami Tidak bermanfaat Silahkan di-dislike Dan Jangan lupa subscribe Agar channel kami Terus berkembang lagi Ke depannya Dan kita akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Kita mampu Semoga Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax